Halo Aimer, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, aku Pamela Masyola pada video kali ini dalam rangka PKN IMCB 2021 dengan tema Get to know about marketing with us, aku akan menyampaikan topik mengenai marketing mix. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Halo Aimer, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai marketing mix atau yang dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan bauran pemasaran. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu marketing mix? Mari menonton hingga tuntas. Marketing sendiri merupakan serangkai proses untuk memasarkan atau mengenalkan produk kepada masyarakat dengan berbagai cara, agar produk tersebut menjadi banyak diminati oleh masyarakat luas. Marketing bukan hanya pemasaran, tetapi juga kepada strategi dan bagaimana memberikan kepuasan kepada konsumen. Marketing juga bagian penting dari suatu perusahaan. Melalui kegiatan tersebut, barang dari produsen bisa sampai kepada konsumen. Oleh sebab itu, marketing sering disebut sebagai penghubung produsen dan konsumen. Strategi marketing harus jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekecewaan konsumen. Berikut adalah ilustrasi sederhana mengenai alur dari sebuah produk berupa barang atau jasa dari perusahaan hingga dapat sampai ke tangan konsumen dan kembali ke perusahaan. Perusahaan sebagai pelaku bisnis dalam mengelola bisnisnya menghasilkan suatu produk baik berupa barang maupun jasa. Kemudian, melalui marketing dengan menggunakan strategi-strategi tertentu, produk tersebut dihubungkan kepada konsumen agar konsumen semakin mengenal dan dapat tertarik untuk membeli produk tersebut. Kemudian, setelah membeli produk tersebut, konsumen kemudian dapat memberikan penilaian tersendiri terkait produk tersebut kepada perusahaan yang kemudian diwujudkan melalui penilaian terkait produk baik berupa saran, masukan, kritik, dan sebagainya yang dapat membangun bisnis perusahaan semakin lebih baik lagi ke depannya. Fungsi marketing Pada umumnya, marketing memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pertukaran, distribusi fisik, dan perantara. Fungsi marketing Yang pertama, fungsi pertukaran Dengan marketing, konsumen dapat membeli produk dari produsen dengan melakukan pertukaran, baik dengan menggunakan uang maupun dengan produk lain. Distribusi fisik Dilakukan dengan cara mengangkut dan menyimpan produk Produk yang disalurkan ke konsumen melalui distribusi darat, laut, atau udara Lalu, penyimpanan produk dilakukan dengan cara mengendapkan dan menjaga pasukan produk supaya tidak terjadi kekurangan pada saat diperlukan Kemudian, fungsi perantara Bagian-bagian dari 7P Sebelum membahas 7P lebih mendalam, mari kita memahami terlebih dahulu apa itu bauran pemasaran atau marketing mix Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan salah satu istilah yang digunakan dalam dunia bisnis. Secara harfiah, marketing mix ini merujuk pada seseorang eksekutif bisnis yang bertugas sebagai pracik bahan-bahan, dalam hal ini yang berhubungan dengan pemasaran bisnis. Marketing mix juga dapat diartikan sebagai strategi kombinasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bidang pemasaran Diketahui, hampir semua perusahaan menggunakan strategi ini guna mencapai tujuan pemasarannya Apalagi, strategi ini sangat berguna untuk menghadapi situasi saat di mana persaingan semakin ketat Berikut merupakan penjelasan secara spesifik mengenai bagian-bagian dari 7P Yang pertama yaitu products Sesuatu yang dijual dalam bisnis atau perusahaan, baik berupa barang atau jasa yang sedang dibutuhkan oleh konsumen Kunci keberhasilannya adalah produk tersebut haruslah menjawab kebutuhan konsumen Yang kedua yaitu price Merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang dijual Perentuan harga memerlukan pertimbangan yang matang Yang ketiga yaitu place Merupakan lokasi untuk melakukan proses jual beli produk baik barang maupun jasa Bagi usaha konvensional diperlukan lokasi yang strategis Sementara saat ini juga telah ada bisnis secara online Oleh karena itu, di zaman ini pengertian aspek tempat lebih beragam Kemudian promotion atau promosi Tujuan promosi adalah untuk menarik minat para konsumen dan membuat konsumen semakin tertarik dengan produk yang dijual Promosi dapat dilakukan secara langsung atau face to face ataupun melalui media sosial Yang kelima yaitu proses Merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas Mulai dari prosedur, jadwal pekerjaan, aktivitas, mekanisme, serta hal rutin lainnya Baik perusahaan maupun pelaku bisnis harus mengutamakan aspek ini Yang keenam yaitu people Maksud dari people dalam aspek ini bukan hanya konsumen Tetapi juga seluruh sumber daya manusia yang terlibat Seperti pekerja dan tim bisnis Akan tetapi sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan konsumen merupakan bagian yang paling vital Bagian sumber daya manusia pelayanan akan langsung dapat mempengaruhi persepsi pembeli, pribadi pelanggan sekaligus pelanggan yang lain Kemudian elemen terakhir dari 7P yaitu physical evidence atau bukti fisik Yang merupakan seluruh perangkat yang digunakan sebagai pendukung perjalannya sebuah bisnis Untuk bisnis skala besar sudah pasti semakin banyak membutuhkan perangkat Dan semakin kompleks pula fungsi serta penggunaannya Keseluruhan elemen 7P dari awal hingga akhir Merupakan elemen-elemen yang saling terhubung satu sama lain dan tidak dapat berdiri dengan sendirinya Dengan demikian, 7P sebagai framework dan termasuk dalam bagian marketing mix Diharapkan dapat semakin membantu para pelaku usaha atau perusahaan dalam mengelola dan menjalankan bisnisnya Berikut akan ditampilkan analisa sederhana dengan menggunakan keseluruhan elemen 7P untuk sebuah brand yaitu Starbucks Starbucks sendiri sebagai sebuah brand memiliki produk utama atau unggulan yang berupa kopi dan minuman lainnya Yang kedua yaitu plus atau harga Diperkirakan dalam satu produk Starbucks harganya sekitar 50.000 rupiah Yang ketiga yaitu place atau tempat Produk-produk Starbucks sendiri dijual melalui gerai Teman-teman juga dapat menemui Starbucks di mal-mal terdekat Yang keempat yaitu promotion atau promosi Promosi dilakukan melalui banyak platform seperti website, media sosial, dan lain-lain Promosi dibuat semenarik mungkin untuk menarik konsumen Yang keenam yaitu people Karyawan diperlakukan sebagai partner di mana pendapat mereka merupakan masukan yang penting Karyawan juga dilatih untuk selalu ramah dan tanggap dalam melayani pelanggan Sehingga dalam hal ini Starbucks berupaya untuk memberikan pemahaman dan pelatihan kepada karyawannya Yang ketujuh yaitu cycle evidence atau bukti fisik Yang dalam hal ini berupa desain interior dari Starbucks yang memiliki desain modern dan minimalis Selain desain interiornya, Starbucks juga memperlakukan hal yang sama dengan kemasannya Kesimpulan Marketing mix merupakan dasar dari keseluruhan strategi marketing Dengan adanya marketing mix ini akan lebih mudah bagi perusahaan untuk menyusun strategi yang sesuai Hal yang paling penting untuk diketahui adalah semua konsep atau aspek dari marketing mix ini Akan saling berhubungan satu sama lain Maka dari itu perusahaan harusnya menjalankan keseluruhannya secara proporsional dan beriringan Hal ini untuk memastikan agar keseluruhan bisnis dapat berjalan dengan lancar Setelah penjelasan mengenai marketing mix Apakah teman-teman sudah memahami dan mengetahui apa itu marketing mix dan bagian-bagian pentingnya Termasuk elemen 7P Untuk dapat lebih memahami pemaperan materi yang disampaikan melalui video ini Kita akan mengisi beberapa latihan soal yang dapat kita kerjakan bersama-sama Soal yang pertama Mediasi antara pembeli dan penjual produk disebut A. Perantara B. Distribusi fisik C. Marketing D. Pertukaran Lalu untuk nomor 2 Di bawah ini yang bukan termasuk dalam fungsi marketing yaitu A. Distribusi fisik B. Pertukaran C. Perantara D. People Kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 3 Perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis adalah A. CPU B. Physical evidence C. Occasion D. Technology Kemudian soal terakhir atau soal nomor 4 Di bawah ini yang bukan termasuk dalam marketing mix adalah A. People B. Place C. Promotion D. Progress Setelah menyimpan jawaban berikut akan disampaikan kunci jawabannya Untuk soal pertama jawabannya adalah A. Perantara Yang merupakan mediasi antara pembeli dan penjual produk Kemudian jawaban yang tepat untuk nomor 2 Yang bukan termasuk dalam fungsi marketing yaitu D. People Lalu untuk nomor 3 jawaban yang tepat adalah D. Technology Sebagai perangkat yang dapat mendukung berjalannya sebuah bisnis Lalu untuk nomor 4 jawaban yang tepat adalah D. Progress Yang bukan termasuk dalam marketing mix Semoga dengan adanya beberapa latihan soal tadi Dapat membantu teman-teman untuk memahami mengenai marketing mix ya Berikut adalah daftar pustaka yang diambil dari beberapa buku atau internet Dan berbagai sumber lainnya untuk pembuatan video ini Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video ini Sampai jumpa